Jago bicara bisa memuncu produktifitas kerja. Benar gak sih? Nyaksima video berikut ini. Tapi sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk terus support kami dengan subscribe channel Akademi Penelitian, tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Mark Sandborn mengatakan, In teamwork, silent is involved, it's deadly. Seorang pakar public speaker yang diakui oleh dunia mengatakan bahwa dalam sebuah tim, diam itu bukanlah emas, mengangkat langkah yang mematikan. Dalam sebuah perusahaan, sistem kerja tim harus berjalan secara efektif. Dan supaya berjalan efektif, setiap anggota tim wajib memiliki kemampuan berbicara. Apalagi pimpinannya, kompetensi bicara mutlan harus dimiliki. Karena ritme kerja perusahaan sangat-sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinannya. So, kali ini, Academy Trainer akan membagikan 4 prinsip berbicara yang bisa memicu produktivitas kerja tim Anda. Apa saja prinsipnya? Prinsip yang pertama adalah respect atau saling menghargai. Dengan hal ini, akan terbentuk rasa nyaman sehingga apa yang Anda bicarakan bisa dengan mudah diterima oleh kawan bicarakan. Lalu prinsip yang kedua adalah empathy atau rasa empati. Membiasakan diri untuk saling mendengarkan dan merasakan apa yang terjadi di sekitar Anda. Rasa empati terbukti mampu menggerakkan hati dan emosi siapapun. Dan tentu saja, rasa empati mampu menyatukan hati untuk bisa terus bergerak bersama-sama. Prinsip yang ketiga adalah clearly content atau jelas isinya. Apa yang Anda sampaikan harus mudah dicerna oleh kawan bicara. Maka, kontennya harus sistematis. Dan prinsip yang keempat adalah delivery atau penyampaian. Ketika Anda berbicara, Anda harus mampu menginspirasi supaya apa yang Anda sampaikan bisa menggerakkan tim Anda dalam rangka meningkatkan produktivitas. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggerakkan hati audiens Anda. Sehingga ketika Anda berbicara, Anda akan menjadi sosok yang dirindukan. Jika Anda ingin menjadi seorang professional speaker, ada sebuah kesempatan di mana Anda bisa belajar dan dimontori secara langsung oleh Bapak Jamil Azami dan tim yang ahli dan berpengalaman selama 70 hari. Bayangkan, 70 hari Anda berlatih dan diberi feedback secara langsung oleh ahli yang akan membuat Anda bisa menjadi professional speaker sebagai pemantik perubahan yang sistematis dan dirindukan. Anda tertarik? Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di caption video ini. Selamat akademik teringat, masih ingat apa saja empat prinsip supaya jago bicara Anda bisa memicu produktivitas kerja tim Anda? Empat prinsip itu adalah Respect, Empathy, Clearly Content, and Delivery. Lakukan dan latih keempat prinsip ini secara terus-menerus supaya kemampuan Anda benar-benar mampu memantik kinerja tim Anda. Ikuti terus channel YouTube Academy Trainer. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini supaya lebih banyak orang yang akan mendapatkan pengetahuan tentang teknik-teknik kekinian seputar jago bicara.